Astaga ini bapak hokmat kenapa ya guys kok malah berubah menjadi kepala jempol gini ya Hey you sahabat-sahabat semuanya selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys jadi pada video kali ini kita akan mencari semua lokasi Akuma lagi bagian yang kelima ya guys Karena bisa kita lihat di sebelah sini ya Jadi Akuma bagian kelima itu sudah hadir kembali di PKXD ya guys Jadi kita tuh harus segera menyelamatkan warga PKXD yang terinfeksi oleh Akuma lagi guys Tapi kita akan mencari semua lokasi Akuma ini dengan cara yang berbeda ya guys Yaitu kita akan menggunakan sebuah armornya hokmat ya guys Karena saya yakin kalian ini pasti suka dengan bapak hokmat yang sangat baik hati ini guys Oke jadi kita langsung saja berubah menjadi bapak hokmat yang sangat baik hati ya guys Kenapa sangat baik hati? Karena bapak hokmat ini yang nanti akan menyelamatkan warga PKXD yang terinfeksi oleh Akuma jahat gitu guys Waduh lucu juga ya kalau bapak hokmat bawa payung seperti ini Jadi guys sebenarnya payung ini sangat berguna banget untuk bapak hokmat ya Karena bisa kita lihat di sini ya guys Kalau bapak hokmat mode seperti ini Dia itu botak sangat mengkilap seperti ini ya guys Maka dari itu payung ini berguna banget untuk melindungi kepalanya Dari terik sinar matahari gitu ya guys Wih keren banget ya Oke guys tapi tunggu sebentar ada yang menarik lagi di PKXD kali ini guys Jadi pertama-tama kita akan menuju ke salon atau barbershop terlebih dahulu ya guys Waduh ini bapak hokmat mau pergi ke salon guys Kira-kira apakah dia ini mau cukur rambut ya Oke jadi kita sudah berada di dalam salon atau barbershop ini ya guys Tapi kita nggak akan cukur rambut ya guys Karena yang mau dicukur apanya guys Karena kan bapak hokmat ini nggak punya rambut guys Oke jadi langsung saja kita menuju ke area sini ya guys Maka kita akan bertemu dengan ibu-ibu robot yang kribu seperti ini ya guys Oke jadi kita langsung saja membeli sebuah item ya guys Jadi kita bebas mau beli apa aja Tapi saya akan membeli semprotan make up instant ini ya guys Karena ini tahan air ya guys Wih dih keren banget ya Oke jadi kita beli seharga dua ribu lima ratus koin emas guys Dan kita telah membawa semprotan ya guys Wih ini semprotan apa ya guys Apakah ini semprotan untuk nyamuk Atau semprotan untuk kecoa gitu ya Oke langsung saja kita pakai semprotan ini ya guys Apa yang akan terjadi ya Dan kita semprot maka kita berubah menjadi seperti ini ya guys Astaga ini bapak hokmat kenapa ya guys Kok malah berubah menjadi kepala jempol gini ya Wah ini sih lucu banget ya guys Bapak hokmat ini kelihatan sedikit lebih berisi gitu ya guys Mungkin dia ini gagal diet ya guys Karena dia ini sedikit lebih gemuk dari yang sebelumnya gitu ya Dan yang paling menarik itu di kepala ini guys Dia ini seperti kepala jari gitu ya guys Atau jempol gitu Jempol yang mengintip di antara baju gitu guys Waduh lucu banget ya Oke dan langsung saja Kita akan mencari semua lokasi Akuma Yang muncul hari ini ya guys Oke yang pertama-tama seperti biasa Kita mencari dulu di perumahannya guys Waduh langsung ketemu di sini dong Astaga mbak-mbak ini lagi dong Mbak-mbak ini dari kemarin kena mulu ya guys Ini kenapa sih Ada masalah apa ya guys Sudah 5 kali dia ini terkena kupu-kupu Akuma yang jahat guys Yaudah guys Gak apa-apa guys Dia ini diomongin juga bandel banget Gak bisa diomongin guys Walaupun kita ngomel-ngomel ya Percuma ya guys Langsung saja kita Selamatkan saja ya Oke langsung kita dapat Kupu-kupu Akuma yang pertama ya guys Oke guys coba kalau kita mengendarai sebuah motor Menggunakan tampilan yang seperti ini ya guys Apakah tambah keren atau tambah sebaliknya ya Oke jadi kita akan menggunakan motornya Bapak Hawkman ya guys Wih keren banget ya Ternyata Bapak Hawkman ini Selain menyeramkan Dia itu baik hati Lucu ya kan Oke dan langsung saja kita menuju ke area playground Untuk mencari semua lokasi Akuma kembali ya guys Astaga ini Bapak Hawkman ini Lucu banget ya guys Dia ini sangat terkenal di PKXD guys Jadi kalau dia ini muncul di PKXD Pasti warga PKXD akan langsung heboh gitu guys Karena dia ini banyak banget fansnya gitu ya kan Oke sepertinya saya melihat seseorang di sekitar sini guys Astaga Adik-adik ini juga terkena Akuma ya guys Wih deh deh wah kamu ini dari kemarin kena Akuma mulung Gak bosen ya Yaudah guys kita selamatkan lagi ya adik ini ya guys Waduh Langsung saja kita tangkap kupu-kupunya Aduh gak kena guys barusan guys Meleser ya guys tapi gak apa-apa Perjumpaan kedua langsung berhasil Dan kita telah menemukan lokasi Akuma jahat yang kedua ya Oke lanjut lagi kita akan mencari semuanya guys Oke apakah di sekitar sini ada Oh ternyata di atas bukit sana itu ada guys Jadi kita naik saja ke area sini ya guys Oke dan kita akan bertemu dengan adik-adik lagi guys Waduh ini adik-adik ini kenapa diomongin bandel banget ya guys Sudah 5 kali juga dia ini terkena Akuma yang jahat guys Kenapa ya guys Orang-orang di PKXD itu hobi banget terinfeksi oleh Akuma jahat guys Apakah karena dia melihat matahari yang berubah itu ya Oke dan langsung saja kita selamatkan adik ini ya guys Astaga adik ini Menyusahkan sekali ya oke Langsung saja kita selamatkan dan ternyata kita sudah menyelamatkan 3 warga yang terinfeksi oleh Akuma jahat gitu ya guys Wey D D D D D pulang D pulang Kamu gak takut nih sama Bapak Hawkwood yang seperti ini Oke dan yang selanjutnya mungkin kita akan mengendarai sebuah sepeda ya guys Karena ya biar santai aja guys Kan Bapak Hawkwood itu biar sehat gitu ya kan Dia ini juga butuh olahraga juga guys Karena dia ini sebenarnya sudah tua gitu ya kan Oke dan kalau kita menggunakan sepeda itu Bapak Hawkwood akan menjadi seperti ini guys Waduh kok kepala kita jadi kecil seperti ini ya guys Waduh lucu banget ya Bapak Hawkwood ini ya Dan kalau standing mana nih Kalau standing bisa bangga nih Standingnya seperti ini ya guys Astaga lucu banget ya guys Bapak Hawkwood ini ya Serba bisa emang ya Oke dan untuk selanjutnya itu kita akan mencari ke air terjun ini ya Apakah di bawah air terjun itu ada Wih Loh Sepeda kita hilang guys Sepeda kita malah tenggelam ya Tapi gak apa-apa kita langsung menyelam saja Menggunakan Bapak Hawkwood yang seperti jempol ini ya guys Oke apakah kita pas sepangkan nih Sebentar guys Saya ingin turun tapi takutnya gak pas gitu guys Mana sih Oke ternyata disini ya Dan kita langsung sampai di bawah air terjun ini ya guys Wih pemandangannya keren juga ya di bawah air terjun ini ya Tapi Seindah ini ternyata ada orang yang terkena akuma jahat lagi guys Waduh bapak-bapak ini juga bandel banget diomongin guys Wah Dia ini dari kemarin kena mulu ya guys Sama seperti warga yang lainnya Emang ya Kenapa ya guys Warga PKSD itu hobi banget terkena akuma jahat guys Yaudah guys Sebagai kantinya kita langsung saja Menyelamatkan dia ya guys Oke langsung Waduh Kok kita meleset mulu ya dari tadi ya guys Waduh tapi gak apa-apa ya Yang penting kita sudah menemukan lokasi akuma Yang keempat juga ya guys Oke karena kita sudah berada di bawah air terjun ya Mau naik ke sana gak bisa kan Yaudah guys Kita langsung turun saja dari sini ya kan Oke guys Dan sepertinya saya melihat seseorang di atas robot arkad itu ya guys Waduh Kita harus memanjat ke arah sana ya Tapi sayangnya Bapak Hawkman ini tidak mempunyai lompatan yang cukup tinggi guys Jadi kita harus memerlukan bantuan minuman ya guys Karena Bapak Hawkman ini Dia ini sebenarnya sudah tua guys Sudah yang kurang lincah gitu ya Jadi kalau kita minum minuman berenergi ini Bapak Hawkman ini akan seribu kali lebih mudah gitu ya guys Oke Langsung saja kita Minum ini ya guys Minum minuman berenergi guys Oke kita minum dulu guys Wih seger banget dong Oke dan Bapak Hawkman ini lompatannya sudah menjadi lebih tinggi ya guys Karena dia ini sudah minum minuman berenergi guys Dan kalau kita lompat itu lompat langsung sampai di atas Bapak Robot ini ya guys Astaga sepertinya saya mengenal orang ini guys Ini siapa ya guys Sebentar guys saya cek dulu ya Kalau gak salah namanya itu Willy guys Kita cek dulu ya apakah benar namanya itu Willy ya Kita cek dulu disini ya guys W-I-L-L-Y ya Kayaknya sih kalau gak salah namanya Willy guys Tapi kita supaya yakin Atau lebih yakin kita cek dulu ya Dan ternyata benar dong guys Ternyata ini Willy P-K-X-D ya guys Waduh kenapa Willy ini terkena akuma jahat ya guys Kenapa ya guys Padahal dia ini kan mukanya itu sudah meringis seperti ini Tapi kok ya masih aja terkena akuma jahat guys Padahal dia itu mempunyai mata yang keluar juga ya dari topinya gitu Hei ayo Willy Kenapa Willy Waduh kamu ini malah terkena akuma ya Harusnya kamu ini harus lebih hati-hati ya Willy Tapi tenang Willy Bapak hokmot yang seperti jempol ini akan menyelamatkan kamu dari akuma jahat Willy Ayo Willy Sadar Willy Jadi kita akan menyadarkan dia Waduh kupu-kupunya cepat amat ya guys Gak kekejar-kekejar ya Oke tunggu momen Tunggu momen Dan kita tangkap Dan akhirnya berhasil juga ya guys Dan akhirnya Kita telah menangkap semua kupu-kupu akuma jahat Yang tersebar di seluruh dunia P-K-X-D Menggunakan Bapak hokmot yang sangat baik hati ini ya Terima kasih telah menonton